selamat pagi anak-anak selamat berjumpa lagi dalam impact kids apa kabarnya hari ini semua pasti senang semua pasti sehat yuk sebelum kita mulai kita olahraga dulu yuk kalian mempunyai berapa tangan nih dua ya yuk kita gunakan tangan kita untuk berolahraga dulu yuk kita goyang-goyangkan tangan-tangan kita kita goyang-goyangkan wah enak sekali coba diangkat yang tinggi bisa enggak tinggi-tinggi lebih tinggi ayo diangkat yang tinggi-tinggi-tinggi Iya enak kalian punya kaki pasti punya dong masa nggak punya kaki ya kakinya ada berapa dua yuk kita goyang-goyangkan kaki-kaki kita lagi goyang lagi uh enak ya coba kepalanya kita putar-putar sedikit ya putar lagi Ups jangan males ayo lagi ulangi lagi kepalanya diputer wah enak nah sekarang kita sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebelumnya kita berdoa dulu yuk di patangannya matanya ditutup Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk pagi hari ini karena kami dapat kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam impact kids Tuhan tolong kami agar kami dapat mendengarkan dan melakukannya dengan baik dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin nah sekarang boleh ambil alkitabnya yuk kita ambil alkitab kita ya sudah siap ya yuk diambil alkitabnya kita mau buka sama-sama ya kita buka dari kitab amsal Fatsal yang ketiga ayat 31 sampai 32 ya amsal 3 ayat 31 sampai 32 sudah ketemu hebat yuk kita baca sama-sama ya yuk kita baca janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman dan janganlah memilih satu pun dari jalannya karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat siapa sih ya ya dia adalah Allah Tuhan kita dia senang dengan kita jika kita melakukan apa hal-hal yang jujur hal-hal yang baik nah sekarang Tante Lily mau cerita nih ada dua orang sahabat laki-laki namanya Dito sama Tony setiap hari mereka bermain bersama mereka belajar bersama dan juga kadang-kadang mereka makan bersama dan kadang-kadang menginap di rumah temannya tidur bersama wah mereka bersahabat dengan erat tapi pada suatu hari Tony mulai susah untuk belajar dia sibuk bermain games aduh gamesnya seru nih wah dia main games baru mulai dia belajar malam tapi kalau sudah malam bagaimana ngantuk mau tidur akhirnya Tony tidak bisa belajar ketika keesokan harinya ulangan apa yang dia lakukan dia menulis aduh tidak bisa diisi aduh gimana mulailah dia menyontek pada temannya dia lihat kiri dia lihat kanan ah oh itu dia lihat dia mulai menulis lagi wah ternyata jawabannya hasilnya bagaimana benar semua wah Tony senang sekali ternyata dengan tidak usah belajar dengan hanya menyontek dia mendapat nilai yang baik bagaimana dengan Dito sahabatnya wah Dito tidak suka dengan kelakuannya Tony itu yang tidak jujur tapi makin lama makin lama Tony makin males belajar karena dengan tidak usah belajar dia dapat nilai yang baik terus setiap dia mau ulangan hmm dia tidak belajar lagi tapi dia besok paginya melihat kanan melihat kiri dan dia mulai menyontek hasilnya bagaimana semuanya selalu baik wah Dito mulai sedih kenapa temannya sekarang jadi begitu ya dan dia mulai iri hati ternyata Tony dengan menyontek nilainya menjadi baik tapi dia ingat di Alkitab di Amsal dikatakan tidak boleh iri hati kepada teman yang suka melakukan kelaliman melakukan hal-hal yang tidak baik wah dia mulai belajar mendoakan sahabatnya si Tony itu agar Tony dapat kembali melakukan hal-hal yang baik tidak menyontek terus hingga pada suatu hari ketika Tony sedang mengejarkan ulangannya eh gurunya melihat dan apa yang dilakukan oleh gurunya Tony kamu harus dihukum ternyata selama ini kamu mendapat nilai baik karena apa? menyontek wah gurunya marah sekali dan Tony dihukum wah Tony sangat menyesal dan dia bilang maafkan saya pak guru maafkan saya ibu guru saya tidak mau melakukan itu lagi saya tahu bahwa itu hal yang tidak baik sejak saat ini saya mau belajar dengan rajin supaya saya mendapat nilai baik dan bapak ibu gurunya memaafkan Tony dan sejak saat itu Tony belajar dengan sungguh-sungguh dan bagaimana hasil ulangannya? bagus sekali dan bagaimana dengan sahabatnya? wah sahabatnya senang sekali karena ketika dia berdoa untuk sahabatnya Tony Tuhan mendengar dan Tony dapat kembali melakukan hal-hal yang baik nah kita diingatkan bahwa kita tidak boleh iri terhadap teman kita jika kita melihat dia melakukan hal-hal yang tidak baik hal-hal yang tidak jujur walaupun dia mendapatkan nilai yang baik tapi Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh iri tetapi kita harus mengingatkan mereka supaya mereka juga dapat melakukan hal-hal yang baik kalian mau menjadi anak yang jujur? baik, sekarang kita berdoa lipat tangannya matanya tutup Tuhan Yesus terima kasih untuk cerita renungan pada pagi hari ini terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengingatkan kami agar kami tidak boleh iri hati kepada teman-teman kami ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak baik hal-hal yang tidak jujur Tuhan tolong kami agar kami dapat selalu teringat akan janji Tuhan ketika kami melakukan hal-hal yang baik Engkau akan berkenan pada kami terima kasih Tuhan Tuhan tolong sebentar kami akan melakukan kegiatan kami melanjutkan kegiatan kami untuk belajar Tuhan tolong kami agar kami dapat belajar dengan baik terima kasih Tuhan Yesus hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin terima kasih sudah mengikuti Impact Kids dengan setia Tuhan Yesus memberkati Impact Kids